Halo everyone, so materi kita pada pertemuan kali ini adalah mengumpulkan data. Jadi kalau kita melakukan penelitian, tentu saja tahapan yang akan kita lalui adalah bagaimana mengumpulkan data. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita tempuh, yang dapat kita lakukan untuk mengumpulkan data yang nantinya kemudian kita olah. So, ada dua poin penting yang akan kita menjadi pokok pembahasan. Pertama adalah bagaimana mengumpulkan data untuk penelitian kuantitatif. Kemudian bagaimana kita mengumpulkan data untuk penelitian kualitatif. Kualitas data yang akan kita kumpul itu ditentukan oleh beberapa hal. Itu ditentukan oleh kualitas pengumpulan data kita sendiri. Juga bagaimana kualitas instrumen penelitian yang kita gunakan. Nah, dalam mengumpulkan data, ada yang dimaksud dengan sumber primer dan sumber sekunder. Apa itu sumber primer? Sumber primer dikatakan sumber primer kalau misalnya kita melakukan data dari sumber utama. Sementara kalau sumber sekunder, kita mengumpulkan data atau mendapatkan data dari, bukan sumber pertama, artinya sudah melewat orang lain. Bukan sumber utama yang kita, atau sumber data kita bukan sumber utama. Nah, ada beberapa teknik pengumpulan data yang dapat kita lakukan. Ada interview, interview itu terbagi lagi menjadi wawancara terstruktur. Jadi, kalau wawancara terstruktur itu memang kita sudah menyusun daftar pertanyaan yang akan kita mau isi. Kemudian, ada wawancara tidak terstruktur. Kalau wawancara tidak terstruktur ini, kita hanya mencapai poin-poin apa yang kira-kira kita butuhkan pada saat kita melakukan wawancara. Kemudian, kita juga bisa melakukan questionnaire atau angkit. Dan ini, saya pikir salah satu adik-adik yang masih saya ini, paling tidak setidaknya sekali pernah menjadi partisipan angkit atau questionnaire ini. Nah, nanti kita akan lihat beberapa prinsip yang harus kita perhatikan ketika kita menyusun questionnaire atau angkit. Kemudian, observasi. Observasi ini terbagi dua. So, ada partisipan berperan serta. Jadi, partisipan itu menjadi bagian dari pengamatan ini, menjadi bagian dari lingkungan itu. Karena lingkungan itu tidak tahu bahwa dia penelitif. Nah, juga observasi non-partisipan terstruktur. Nah, juga tidak terstruktur. Nah, ini tadi prinsip penelitifan angkit itu ada yang harus memperhatikan isi dan tujuan pertanyaan, panjang pertanyaan, bahasa yang digunakan, kemudian urutan pertanyaan, prinsip pengukuran, pertanyaan tidak mendua, tidak menanyakan yang sudah lupa, di penempat pertanyaan, penampilan fisik angkit, pertanyaan tidak menggiri, dan seterusnya. Teknik pengumpulan data itu ada macam-macam ya. Ada observasi, observasi itu ada observasi partisipatif, ada yang observasi terus terang, tersamar, observasi terukur, kemudian ada juga ada dokumen, jadi kita kemenelitifkan dokumen, kemudian translasi atau gabungan. Ada yang memawancara, ada wawancara terstruktur, ada wawancara semestruktur, ada wawancara taktruktur. Terima kasih telah menonton!